Kalian masih ingat kasusnya Jessica Eskander? Saya jumpai ada salah satu pasien saya yang mengalami hal serupa. Pengen tahu kisahnya? Silahkan simak sampai selesai. Ciao! Oke, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya mau sharing-sharing soal kasus yang cukup unik, cukup menarik, dan saya boleh bilang ini cukup langka. Selama saya di Natasa, hampir 6 tahun lah gitu. Ini baru saya jumpai, mungkin kalau nggak yang kedua, ini yang ketiga. Itu pun ini yang paling berat. Untungnya terdokumentasi dengan baik, sehingga saya bisa sharingkan ke kalian semua di sini. Jadi main YouTube ini, ini akan saya gunakan untuk sharing-sharing kasus juga, kasus-kasus yang unik-unik gitu. Dan kasus yang nanti akan saya sharingkan, ini mirip banget dengan kasusnya Jessica Eskander. Kalian masih ingat? Kapan itu Jessica Eskander sempat memposting bagaimana dirinya mengalami alergi topical anestesi. Jadi semacam obat patirasa. Krim patirasa yang biasa kita gunakan pada saat kita mau mengerjakan sesuatu. Jadi ini gini, kalau kalian yang belum ngerti ya, di dunia estetik itu kita sering banget mengerjakan tindakan-tindakan yang ablatif lah. Tindakan-tindakan yang mungkin dalam artian agak sedikit mengandung sakit. Nah akhirnya kita berikan semacam topical anestesi atau patirasa tadi, bentuknya krim oles. Nah kebetulan kemarin saya jumpai di pasien saya yang dia mengalami alergi yang hampir mirip banget dengan kasus yang menimpa Jessica Eskander kemarin. Nah sebelum kita lanjut lebih jauh, saya mau disclaimer dulu jangan sampai kalian salah untuk mengartikan. Jangan sampai keliru menyimpulkan bahwa, oh perawatan di Natasa nanti bisa begini, bisa dibuka. Saya akan mensharingkan. Ini adalah sharing soal kasus yang sangat langka. Bayangkan dalam satu bulan itu ribuan pasien saya tangani. Dan bahkan dalam satu tahun itu puluhan ribu, dan saya sudah 6 tahun, hampir 6 tahun di sini, dan itu woyah sekali. Dan saya baru menjumpai 2 atau 3 kasus seperti ini. Berarti itu kan angkanya 0, sekian lah gitu. Itu sangat kecil banget. Dan oleh karena itu ini saya mau sharekan ke kalian semua, ada loh kasus seperti ini. Ini mungkin bagi kalian yang nonton, mungkin praktisi kesehatan kan jadi ngerti, oh seperti ini kasusnya. Dan juga kemarin yang di-sharekan oleh Jessica Eskander bagi kalian yang awam, yang gak ngerti gitu. Kalian jangan panik ya. Jessica Eskander pun dia sudah sembuh, sudah baik setahu saya lah ya. So far dia sudah baik. Dan ini pun kemarin juga saya tangani dengan baik dalam termin waktu 2 mingguan. Itu sudah baik dan mulus lagi dalam artian gitu. Jadi ini ada nilai edukasi bagi kalian yang mungkin mengalami hal serupa, gak usah panik. Dan ini bisa ditangani dengan baik gitu ya. Oke, kita simak dulu ya bagaimana kemarin dokumentasi video ini sudah saya susunkan timesheet ya. Jadi dari waktu ke waktu bagaimana dia awalnya seperti apa, kemudian kita tangani ya. Lalu perubahannya sudah cukup drastis dan membaik dalam rentang waktu sekitar 2 minggu komplit. Yuk kita simak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, tadi sudah kalian lihat bagaimana perjalanan klinisnya dari alergi yang merah-merah banget begitu. Yang mirip banget dengan Jessica Iskandar kemarin ya. Dan karena memang kondisinya seperti itu maka saya follow up khusus, saya berikan krim khusus ya. Saya terapi, saya follow up dan alhamdulillah membaik dalam rentang waktu 2 minggu itu gitu. Dan di sini hal yang paling penting yang harus kalian ingat adalah alergi itu bisa menimpa siapapun, kapanpun dan dimanapun. Jadi ini tidak hanya terkait skincare-skincairan doang atau mungkin terapi estetik selam sepukan. Tapi apapun, bahkan banyak kan dari kita semua mungkin alergi ayam, alergi telur, alergi udang, segala macam bahkan alergi debu. Jadi yang perlu diketahui adalah alergi itu baru diketahui ketika memang kita kontak dengan itu. Jadi ibaratkan saya misalkan alergi telur nih, maka saya baru tahu bahwa saya alergi telur ketika saya sudah makan telur. Ya, dan dari terminologinya kan alergi itu reaksi yang abnormal, yang berlebihan, yang tidak normal sebetulnya. Karena kebanyakan dari orang tidak seperti itu. Tapi di orang tersebut kemudian memunculkan reaksi yang unik yang memang berlebihan gitu. Nah, makanya ini bisa menimpa siapapun. Bahkan saya, saya memiliki alergi tertentu terhadap antibiotik. Jadi ini buat kalian-kalian ya yang awam, alergi ini bisa menimpa siapapun. Mau artis kek, mau dia dokter kek, mau siapapun dari kita semua. Itu bisa mengalami alergi. Nah, cuma yang harus kalian ambil manfaatnya dan pelajaran dari ini semua adalah ketika kalian memang sudah menjumpai alergi. Kalau terkaitannya dengan pengubatan atau di dunia medis, kalian wajib mencatat. Ya, kalau di Natasys sudah terbiasa ada kolom alergi di situ, di kartu statusnya. Sehingga kita mencantumkan alergisi pasien tadi di dalam kolom itu. Saya yakin di semua tempat-tempat praktik, kedokteran dan juga praktisi kesehatan mencantumkan ini. Itu satu, ya. Dan hal yang lain yang penting adalah saya sering memberikan hemu. Ini semacam catatan bagi si pasien tersebut. Untuk lalu dibawa si pasien untuk bila-bila dia berubah. Jadi suka saya edukasi kalau memang dia ketahuan alergi. Maka saya catatkan di semacam selebar kertas gitu. Dimasukkan saya edukasi untuk selalu dibawa di dompet. Someday dia butuh berobat. Maka dia harus menunjukkan itu ke praktisi kesehatan yang ada di situ. Sehingga dokter atau perawat atau bidan sebagai yang melayani dalam bidan kesehatan tidak akan memberikan obat serupa. Oke. Nah ini yang harus kalian ketahui dan mungkin bisa diambil manfaatnya. Dan saya harap kalian tidak salah mengambil manfaat dari video yang saya seringkan ini. Jadi kalian yang mungkin mau berubah dan sebagainya tidak usah takut. Itu bisa ditangani dengan baik. Oke mungkin cukup sekian. Jika kalian suka dengan konten-konten yang saya bikin silahkan like. Itu adalah support paling mudah dan gratis. Itu akan membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat video. Terus yang kedua silahkan subscribe. Di mana memang kalian senang. Dan mungkin nanti kalau ada konten-konten soal medis dan medis terkait dengan rasa. Kalian bisa mendapatkan dengan lebih cepat. Mungkin cukup sekian dari saya. Kapan-kapan konten pagi dan... Ciao. Terima kasih telah menonton!